Kalau saya sih agak percaya dengan progres yang dialami oleh Sintayong ya Ya dia di kesempatan pertama Piala AFF gagal di final Tapi ada begitu banyak catatan positif dari Sintayong Dia meloloskan kita ke Piala Asia Juga ke Piala Asia U20 Kemudian menghadapi Kurasau Tim yang peringkat FIFA nya jauh di atas kita Kita juga bisa menang gitu Artinya benar-benar ada progres yang bagus Kita dari peringkat 170 FIFA sekarang sudah 151 Artinya ada progres yang baik Dan trennya kan ya kemarin terakhir kalah lawan Thailand 0-4 Tapi kemudian di pertemuan kedua 2-2 Ya bagusnya sekarang menang gitu ya Kita-kita optimistis lah Bahwa mudah-mudahan Sintayong bisa menjawab kerinduan kita akan trofi Karena dia sendiri bilang bahwa musim ini lah musimnya Indonesia juara Tahunnya Indonesia juara Dan kalau dia yakin tentu kita juga bisa boleh yakin lah